Teng, tang, tang. Pulau 25, siap, break! Ribuan orang menggunakan baju adat terlihat memenuhi helipad Universitas Muhammadiyah Malang pada 17 Agustus 2023. Bukan tanpa alasan, para dosen dan karyawan Kampus Putih memang tengah mengikuti upacara peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Ada yang memamerkan baju adat dari Malang, Minang, Aceh, hingga Papua. Rektor UMM Prof. Dr. Fauzan MPB mengatakan peringatan kemerdekaan ini memang memiliki nilai filosofis tersendiri. Pakaian adat Nusantara menggambarkan bahwa kemerdekaan memang harus diupayakan bersama. Jika dulu para pejuang bersama-sama mengusir penjajah, maka kini masyarakat harus sama-sama membangun generasi dan peradaban. Di samping itu, Fauzan juga mengatakan bahwa pakaian adat yang berbeda-beda menggambarkan akan pentingnya persatuan. Meski berbeda-beda, namun tetap satu Indonesia, sesuai dengan semboyan bineka tunggal ikan. Pada kesempatan tersebut, Kampus Putih juga memberikan penghargaan khusus bagi para pejuang kebersihan yang sudah berjuang, yakni para petugas kebersihan UMM. Hal serupa disampaikan Koordinator Peringatan Kemerdekaan Indonesia di UMM, Setia Yunus Saputra. Para peserta upacara memang diminta untuk mengenakan atribut adat yang menarik. Bahkan mereka sangat antusias untuk berlomba-lomba menampilkan baju adat paling unik. Misalnya saja Fakultas Kedokteran yang seluruhnya menggunakan pakaian adat Papua, beberapa unit bisnis Kampus Putih juga melakukan hal yang serupa. Selain ribuan pakaian adat, hal menarik yang disajikan peringatan tersebut adalah belasan macam makanan daerah. Segeret pedagang kaki lima atau PKL di sekitar kampus diundang dan diborong dagangannya untuk para peserta upacara. Ada yang menyajikan pecal, soto, rawon, bakso, dan lain sebagainya. Para peserta bisa langsung mengambil ribuan porsi makanan, usai mengikuti upacara, dan saling berfoto bersama. Ini juga menjadi bentuk perhatian untuk memerdayakan PKL yang ada di sekitar kampus, bersama-sama merayakan kemerdekaan dengan riang dan meriah. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan.